Unpassport event 2023 ready Ready to start Coba ngelaga sendiri, Kompunpas memilih karate itu sudah 4 kali ya buat eventnya untuk karate dan karena kebetulan kita juga ada alumni dari Kompunpas dan Unpass juga yang bekerja di unit olahraga karate yaitu 4key jadi saat pertama kali Kompunpas mencoba karate akhirnya bisa konsisten gitu sampai tahun keempat dan untuk basket sendiri kita mulai di tahun kemarin itu dikarenakan tahun kemarin kita tidak mendapat korsi untuk karate jadi saat kita mencari cabang olahraga pengganti dari beberapa cabur kita memilih basket yang sekarang di lomba karate yang keempat sendiri itu berbeda dari yang sebelumnya karena istilahnya kita comeback lagi lah setelah setelah covid-19 jadi ini karate offline pertama setelah covid dan itu juga bisa dibilang comeback lagi kita dari awal untuk pesertanya pun Alhamdulillah bisa sesuai dengan harapan nah untuk basket sendiri yang membedakan adalah sekarang tentunya lebih banyak dan lebih baik dari tahun kemarin dari tahun kemarin sendiri kita hanya di 21 tim ya untuk bangunnya basket 21 sekolah di Jawa Barat dan sekarang Alhamdulillah sudah di 32 sekolah SMA di Jawa Barat nah untuk unpas sportifernya sendiri sebenarnya sudah pernah dilaksanakan jauh sebelum tahun sekarang namun buat sekarang ini niatnya kita ingin lebih beda gitu dari kom unpas di periode-periode sebelumnya nah maka dengan adanya unpas sportifernya ini kita memilih karate dan basket dimana dua cabur ini sudah pernah kita laksanakan dan pasti tidak terlalu sulit lah kita bisa naksanakannya karena sudah ada patokan-patokan di event-event sebelumnya untuk panitia sendiri total kita kurang lebih ada 50 itu juga 50 itu dari kom unpas ada yang dari pengurusnya anggota luar biasa dan juga ada dari demisioner di periode tahun kemarin namun untuk karate kita juga menyewa IO ya event untuk cabur karate sendiri karena untuk karate ada beberapa hal teknis yang memang harus hanya IO gitu yang bisa membantu kita namun untuk basket full kita semua panitia dari anak kom unpas nah untuk sosialisasi sendiri kita tentunya menggunakan media sosial ya karena kan umpas sendiri sudah caranya sudah terkenal lah di bandung terus juga untuk di cabur basket dan karate nya tentu kita minta bantuan ke inuk olahraganya basket untuk perbasi dan karate di forky nah dengan adanya dua inuk olahraga ini tentu sudah punya relasi lah ke SMA SMA ataupun perguruan perguruan-perguruan yang ada di Jawa Barat di tahun 2021 karate sendiri pernah mencakup di nasional ya untuk mengolah karate namun itu di karate virtual nah untuk sekarang kita masih mencoba dulu nih di Jawa Barat dulu minimal kita di Jawa Barat dulu di basket dan karate cuman bukan tidak mungkin di tahun depan di tahun selanjutnya bisa menyelenggarakan cabur basket atau karate ataupun cabur lain di tingkat nasional bukan tidak mungkin tingkat provinsi sendiri kesulitannya karena ada beberapa sekolah yang di luar bandung itu yang memang terkenal jarak dan waktu namun ada beberapa sekolah juga yang yang istilahnya sudah biasa untuk mengikuti lemah lombak keluar kota namun di unpas sportifan tahun ini sendiri sudah diikuti lima daerah ya dari Bandung Kota Bandung Kabupaten Bandung Bogor Cianjur dan juga Cimahi dan ditargetkan di tahun depan bisa mencakup merata ya untuk di kota-kota dan kebupaten di Jawa Barat tersendiri untuk di tahun-tahun selanjutnya bukan tidak mungkin Kom akan melaksanakan atau menambah cabur-cabur lain gitu untuk basket dan karate sendiri bisa dibilang sudah jadi cebang olahraga yang reguler lah untuk Kom sendiri namun buat di voli, futsal, spakula dan lain-lain kita juga masih ada potensi untuk menambah cabur-cabur itu ya untuk pembinaan atlet sendiri di Komunpas kita tentu dibantui oleh kemahasiswaan dari Universitas Pasundan kita selaku UKM yang bergerak di bidang olahraga tentu berharap banyak atlet-atlet dari SMA ataupun SMA sederajat yang mengikuti turamen-turamen untuk pembinaan UNPAS bisa lanjut berkuliah di Universitas Pasundan dan juga berprestasi di sana pembinaannya pun kita rutinnya untuk memaksanakan latihan dan lain-lain dan juga untuk ke depannya kita akan mengikuti turamen-turamen antar kampus antar Universitas dan juga tentu akan mencoba untuk mengharumkan nama baik Universitas Pasundan untuk kelas kita ambil dari Open itu ada dari usia dini sampai senior terus untuk kontingennya jumlah peserta ada 64 peserta untuk perkelasnya ada kelas Open sama festival di kelas Open itu ada perorangan sama beragu sasaran basket untuk siswa SMA atau SMK sejauh Barat itu untuk ajang promosi bahwa UNPAS itu ada gitu untuk menyaring atlet-atlet siswa-siswi SMA dan SMK sederajatnya buat ikut andil dalam atlet UNPAS nantinya kalau sudah masuk Universitas Pasundan dari persiapan kita udah dari tahun kemarin ya tahun 2022 awal persiapan itu dari bulan September untuk mulai gerak dari semua anggotanya kita mulai dari bulan Februari untuk basket sendiri itu Alhamdulillah mencapai 32 peserta itu sudah mencapai targetan dari kita terus untuk karate sekitar 900-an yang peserta daftar untuk daya tariknya tidak banyak ya kampus-kampus yang menyelenggarakan event olahraga dan juga ini untuk ajang promosi aja sih buat UNPAS kedepannya buat atlet-atlet kalau kita daftar ke Universitas Pasundan ada gitu cabang olahraga yang mewadahi si atlet-atlet tersebut untuk membangun kolaborasi sama instansi 4K ataupun perbasi jadi kita itu membantu 4K ataupun perbasi itu menyelenggarakan event dimana minat bakat si peserta itu nantinya akan kelihatan gitu buat nanti penyaringan atlet dari pihak 4K ataupun perbasi itu sendiri harapan komunpas itu buat atlet-atlet yang sudah tersaring apalagi yang sudah juara ya nantinya saya harap gabung Universitas Pasundan bisa membagakan Universitas Pasundan lewat cabang olahraga itu tersendiri selamat menikmati selamat menikmati